Intro Oke teman-teman ya di video kita kali ini kita main AFX lagi ya Dan kemarin baru aja ada update, update yang pertama dari game ini teman-teman ya Yaitu adalah update Buku No Hero Academia ya Ada banyak-banyak hal yang baru, ada quirks sekarang ya Jadi kalau kalian lihat ke map, ini sekarang ada map baru tuh di bawah sini ya Kan sebelumnya cuma segini doang kan Cuma di bawah ada map baru, ini mapnya My Hero Academia Sama ada tempat-tempat latihan baru juga Sekarang paling tinggi tuh tempat latihannya sampai 100B Kemarin itu waktu belum update kan cuma sampai 100M doang, ini paling tinggi kan Sekarang udah ada yang paling gede sampai 100B teman-teman ya Ya jadi kalau kalian ke pulau yang baru, ini pulau yang baru Kalian bisa gaca krok disini teman-teman ya Nah disini ada tempat quirk ya Ada Deku One For All, ada Half Volt, Half Cold Explosion, Gravity, Electric Tapi kalau gue, gue lebih suka yang Half Volt, Half Cold Katanya lebih bagus Tapi ya tadi gue baru seneng liat di nerf juga sih Jadi I don't know mana yang lebih bagus Bahkan Deku One For All, debuff pak Jadi lebih sakit lagi tuh teman-teman ya Jadi ya Terserah kalian gak mau yang mana Tapi kalau Half Volt, Half Cold Kalian bisa agak-agak ngestone gitu Kayak mini-mini Hiye lah Jadi kalian gak perlu buah iblis Hiye Untuk ngestone musuh, kalian bisa ngestone musuh pake si Half Volt Half Cold ini teman-teman ya Dan ada New Power juga teman-teman Ya jadi kalau kalian baru masuk lagi Ntar bakal ada kayak quest-quest lagi Ada beberapa power baru Ini contohnya satu ya Ada modelnya nih Hollowfication Ini baru juga Lalu di bagian chakra Ada Fallen Down Ini baru juga ya Lalu di bagian sword Ada dua lagi Revenger sama Rising Slash Ya Harusnya Eh gak ada tiga berarti Empat ya Ada empat yang baru pak Empat power baru berarti ya Kalau misalkan itunya dihitung juga nih Si Apa Hollowfication dihitung juga Berarti ada empat Empat power baru teman-teman ya Dan Hollowfication ini OP banget Kalian bisa liat tuh Dia ngasih 30% damage reduction cuy Sama 40% universal damage Buset itu Gila guys Berarti Damage kalian tuh sakit banget bro Waduh Ya ini dia Hollowfication Tuh bentuknya kayak gini teman-teman ya Gieelah Sumpah keren banget sih anjir Udah gitu ngasih 40% damage lagi teman-teman Dan itu universal ya Universal Kalian baca ini semua universal Artinya semua damage kalian naik Entah itu dari chakra Dari sword Dari strength Itu semua naik Gila OP banget Tengah sih makanya Dan by the way Ada boss baru juga guys Ya itu adalah overhaul Di map ini juga Cuman untuk cara ngelawannya Kalian mesti nyari yang namanya Airy Shard dulu Ini tempat-tempat nge-spawnnya Di sini nih Sini Rio Jadi kalian Butuh mencari yang namanya Airy Shard nih ya teman-teman ya Ini Sebelumnya susah banget didapetin Cuman sekarang karena udah di buff Jadi kalian kayak ngelawan Ngelawan satu NPC kayak gini Ini akusat commander Itu dia bisa ngedrop kayak 1% gitu Change-nya Jadi udah agak gampang lagi Apalagi kalau kalian ngelawannya Stain yang ini nih Ini tuh dia Change-nya kayak 5% Tapi agak susah Makanya Gue gak bisa sendiri Tuh orang sendiri Jango juga anjir Ya kalau gue sih Gue gak bisa sendiri sih Itu agak susah cuy Kalau gue Gue lebih sukanya yang Ngelawan yang commander-commander Kecil kayak gini Udah gitu Dapet duitnya juga gitu kan Dapet questnya Karena Kalau kalian pengen Ngelawan Stain Itu untuk questnya aja ya Itu kalian butuh Butuh 100T power pak Kalau gak salah ya Kemarin sih 100T tower Itu baru bisa ngambil Quest untuk ngelawan Stain Tapi kalau untuk ngelawan yang Yakuza commander Itu cuma 1T doang Jadi kalian kalau udah 1T Kalian udah bisa Ngambil quest ini Makanya duit gue Liat duit gue Ampe 1,6M Karena apa ya Kadang-kadang gue farming ginian Satu kali lawan Dapet 10.000 guys Bayangin 10.000 Buzet gak Banyak banget itu duit pak Udah gak ada alasan Bang cara duit Cara duit gampang Gimana bang Gak ini loh dia Kalau gue secara pribadi sih Gue lebih suka yang Yakuza commander-nya Karena lebih gampang gitu Temen-temen ya Darahnya lebih dikit juga Dan dapet duit juga gitu kan Satu kali firefly-nya itu Udah kayak setengah darah Liat tuh Itu satu kali doang guys Belum gue firefish lagi gitu kan Belum gue key slash lagi Tuh Udah mati Gampang banget gak sih Dibandingkan kalian Ngelawan stand aja Tapi ya emang Dia chance-nya cuma 1% sih Tapi ya It's easier to kill men Jadi lebih Menurut gue lebih Lebih worth it aja sih guys Oh iya by the way Ada champion-champion baru juga Temen-temen ya Jadi ada Mythic champion baru Itu namanya All Might Tapi Yang dari gue liat sih Kayaknya Biasa aja sih Dibandingkan kayak quack Dibandingkan sama kayak Siapa satu lagi Madara Kayaknya masih lebih bagus mereka sih Kalau menurut gue temen-temen ya Lalu ada Secret baru juga Yaitu adalah One Jadi kalau kalian liat nih Has pulled ke One Ini One baru kan Biasanya cuma burus sama Navi gitu kan One ini adalah All for One Temen-temen ya All for One Jadi Ada secret baru Kayaknya OP sih Gue udah lagi nabung nih Gue udah lagi nabung Udah hampir 1,2M Seharian gue nabung Kemarin gue Semaleman itu Gue mencoba untuk Lawan Overhaul Temen-temen ya Sampai dapet nih Bareng sama Anak-anak Discord gitu kan Gue sambil Sambil farming Sambil nungguin Lupi Gear 5 Begila Lupi Gear 5 Keren banget pak Yang belum nonton Nonton Sekarang gue udah plus ultra Ini udah paling Udah paling tinggi sekarang Plus ultra temen-temen Sampai max Dan ada 2 pedang baru juga By the way Untuk pedang Itu kalian mesti Ketempat Zoro ya Sekarang udah bukan Sama si Boom lagi Jadi kalau kalian ke map Di sebelah sini ada Ada Zoro Nah ini kalian tinggal ke Zoro aja Ntar kalian dikasih quest Untuk ngedapetin pedang baru Temen-temen ya Nih kayak gini-gini nih Pedangnya itu Sekarang Excalibur Kalian ada 2 pedang baru Si Sor sama Excalibur Kalau gak salah Ya sekarang Sekarang gue udah pake Excalibur Karena ini udah yang paling Udah paling tinggi temen-temen Udah gak bisa dapet yang lebih tinggi lagi Update-nya itu aja sih Sebenernya Gak terlalu banyak-banyak banget Cuman Lumayan gitu kan Apalagi Ini apa sih Quark-nya gitu kan Quark-nya baru Ntar next update Apalagi nih Kita tunggu aja nih Apakah ntar sama kayak dulu Ada Kagune Ada Titan Segala macem ya Wah itu pasti keren banget sih Oke Sekarang kita langsung coba aja Overhaul Temen-temen ya Ini dia overhaul Dia max levelnya itu 60 temen-temen Dan ya Cara untuk kedapetinnya Seperti yang gue bilang tadi ya Kalian mesti ngelawan Overhaul Dan kalian mesti nyari Airy Shard dulu Dengan chance 1% Kalau ngelawan Yakuza Commander Atau 5% Kalau ngelawan Stain Sampai kalian bisa dapet Airy Shard Kalian use Nanti akan nge-spawn Si overhaul Gitu temen-temen ya Dan ya Ini kalau kalian pengen liat Boss fightnya kayak gimana Ini gue kasih liat aja Karena tadi Pagi gue sempet Rekam ya Pas kita lagi ngelawan overhaul Let's go Busep dabang Pergi deh mati gua Xiao jangan di kill dulu jangan-jangan mat weber lu pasti memenderita pukulan dia ber takit ber berapa darah tinggal warna merah kabar makanya 14.000 lagi berapa lama gue coba Gospon ya Oh iya 18 menit boset itu dia tadi ngelawan overhaul susah-susah gampang sih guys asal kalian mainnya dari jarak jauh aja aman banget sih kalau kalian punya buah iblis merah-merah tinggal kalian firefly aja anjir itu udah paling gampang banget sih saya sekarang kita langsung coba aja overhaul kita cobanya ke dummy aja kali ya biar nggak mati-mati gitu kan kalau lawan-lawan musuh cepet mati soalnya soalnya nih overhaul ini lumayan sakit guys kita lihat dulu dia nge scale-nya sama apa ya kita lihat ke spesial oh ya buat kalian nggak tahu cara kalian ngeliat misalkan punch ini pakai pakai apa bang pakai strength kekuatannya atau pakai chakra itu kalian tinggal ke spesial nih ke spesial lalu kalian ke apa yang kalian mau misalkan fruit gitu kan fruit nah ini nih nah fruit ini semuanya pakai chakra teman-teman ya kalau dia warnanya ungu gini ini artinya dia pakai chakra kalau misalkan kayak boss nah ini ya dia pakenya strength teman-teman ya lalu stance dia pakai strength 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 yang terakhir time stopnya baru pakai chakra ini kayaknya kalau misalkan chakra emangnya gede nge stop waktunya lebih lama kali ya gue nggak tahu juga nah kalau overhaul itu dia nge scale-nya sama strength teman-teman ya punch itu strength earth bone score itu strength earth rend itu strength cuma reassemble yang chakra karena skill reassemble ini adalah skill heal kalau kalian baca nih reassemble your body using your quick healing you jadi ini emang ngeheal nih beda sendiri nih lalu skill yang Z-nya kalian bisa lihat ya dia nambahin damage 20% pak jadi ini gila sih ini overhaul OP parah pak karena dia bisa nambahin bisa nambahin damage kalian bisa kayak semacam support gitu cuy jadi kalau misalkan kalian lagi lawan boss gitu kalian pakai skill punch musuh kalian akan nerima damage 20% lebih banyak selama 10 detik pak bayangin tuh 10 detik tuh lumayan lama temen-temen kalian bisa pakai-pakai skill apa aja gitu kan temen kalian pun bisa pakai skill apapun dan itu damage-nya akan nambah juga gila nggak sih lalu skill yang X ini diassemble the ground ya ya biasa lah ya temen-temen ya oke kita langsung lihat aja ya overhaul nah kalau punchnya kayak gini cuy kayak gitu tuh ya lalu earth bone score nah kalau kalian perhatiin tuh ada kayak efek ungu-unggu gitu tuh lihat tuh 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 kayak turun gitu ya ya defense-nya turun itu cuy jadi kalau misalkan kalian pakai punch jadi ada efek-efek defense turun gitu cuy anjir itu keren banget sih ya itu baru sih itu baru di dia efek sebelumnya tidak ada jadi efek sosial ya nggak ada kita pakai location demgnya tambah lagi di oh enggak kena imagine karena sih terasih enggak kena deh imagine ya gitulah temen-temen ya lalu kita ke skill yang X earth bone scores yang kayak tadi gua kasih lihat ya bam tuh kayak gitu tuh dan itu jauh pak jauh lumayan tuh kalau buat lawan boss enak banget itu lalu skill yang C ini ke gua mesti dipukul dulu ya gua mendingan ke tempatnya aja deh ke tempatnya si ini deh sayan 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 kita ke tempat sayan yang deket aja temen-temen ya reassemble ini skill nggak heal jadi kalau misalkan kalian dipukulin gitu misalkan bro bro ya Allah pukulin gua imagine nggak mau pukulin gua gitu kan sini nah ini kan darah kalian berkurang ya ampun berkurangnya dikit banget lemah banget ini evil sayan ya perasaan gua baru naikin sword doang nih kalau kalian penasaran bangku udah 14t itu sword doang ya sumpah ya sword gua sampai 13t anjir karena ya gua AFK sambil nabung cikara gini kan sambil ngelawanin cyclops jadi jadi ya ya gitu ya jadi yang gede pedangnya doang kanjir nanti-nanti deh mungkin nanti nanti malem gua coba untuk naikin yang lain ya kayak naikin chakra atau naikin strength dulu gitu harusnya udah gampang sih dengan duit yang udah gua tabung ya ini gua sudah ada R1 M gua pengen naikin durability nanti temen-temen ya oke udah cukup ya darah gua udah mulai sekarat kita akan langsung ngeheal aja let's go kita akan pakai resemble nah ngeheal dulu bro ini kalian baik-baiknya mesti ditahan ya resemble ini kalian mesti nahan cuy mesti di mesti ditahan ya dan ya kalian bisa lihat tadi ngehealnya lumayan banget gak sih darah-darah gua dari sedikit banget ya sampai setengah lebih jadi lumayan banget ngehealnya ya oke kita ke skill selanjutnya earthrend ini skill projectile temen-temen ya kalian bisa pakai dari atas ini gitu kan misalkan kayak gini earthrend tuh kayak gitu bisa tadi ini ditahan juga ini ditahan juga dan demiknya lumayan sakit sih jujur aja itu demiknya lumayan sakit lihat satu skillnya setengah darah tuh lima gila gak sih oke kita kita punch aja punch oh nah itu kan demiknya naik tuh demiknya naik kita bisa misalkan key ya ampun mesti pakai pedang key gini kan gila sakit banget anjir anjir pedang sakit banget cuy yang paling gua suka dari overhaul itu pertama si reassemble ya ya ini ngehealnya lumayan banget ya tuh ngehealnya seribu seribu walaupun gak bisa terus-terusan sih ada wak ada ada ini juga ada batasnya temen-temen ya tapi lumayan ngeheal gratis gitu kan kalau lagi perang gitu lagi lawan boss kalian bisa ngeheal gratis kalian gak perlu pakai game pass yang ngeheal pakai apa ngeheal pakai chakra nih chakra healing gak perlu lagi temen-temen ya kalian bisa tinggal reassemble aja bro untuk ngeheal gitu kan tinggal kayak gini max max yoi enak gak sih gila lalu skill punchnya juga ini bagus banget karena dia ngebuff temen-temen ya lu lihat tuh ada kayak efek-efek ijauh apa ungu gitu lalu kita bisa ya udah gidenya dameknya udah sakit banget udah gitu artren ini juga mantep banget ya sebagai projectile ini mantep banget walaupun projectile sebenernya gak jauh-jauh banget guys sebenernya projectile gak jauh-jauh banget ya dibandingkan kayak firefly ini firefly jauh banget ya tuh jauh ya sedangkan kalau kayak artren itu tuh paling cuma sampai sini doang gitu tapi ya ya not bad lah temen-temen ya so ya itu dia temen-temen untuk video kita kali ini gue udah ngebahas tentang update yang baru sekaligus gue udah showcase overhaul ke kalian nanti gue coba untuk ngegacahin siapa tuh dapet deck one for all nya karena deck one for all katanya bagus juga sih tapi gue pengen dapetin champion baru dulu si all might sama kalau bisa dapetin secretnya nih secret secret one nya itu loh pak si all for one nya loh itu loh itu yang gue pengen pak ya so ya thank you temen-temen itu aja kayaknya video kita kali ini thank you buat kalian semua yang nonton dari video akhir like jangan suka dislike kalau kalian gak suka subscribe mau gak usah saya mampu kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye bye ciao no Terima kasih telah menonton!